Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita berkunjung Saya ini berkunjung di lahan teman ini Di rumahnya, eh di lahannya mas Marit nih Lahan jahe, jahe emret Ini usia berapa mas ini, kurang lebih Masuk 6 bulan 6 bulan Nah ini bisa ngobrol-ngobrol dengan mas Marit ini yang punya Selamat sore mas Gimana mas ini, apa itu hasilnya budidaya ini loh Jahe emret ini, yang dirasakan enak apa enggak Ya baru kedua kali mas Nanem ini ya Agak sedikit ada masalah ini Sebagian yang terkena jamur atau apa itu ya Enggak, ini overdosis Overdosis Ya tapi ini sedang masa pemulihan Oh seperti itu Saya kasih vitamin untuk masa pemulihan ini Oh seperti itu ya Ini di sini curah hujan masih agak banyak ya mas Ya di sini ini bulan 4 Tapi ada hujan Tadi siang juga ada hujan Ya ini lemahnya ini basah sekali ini mas Agak lembab Ini nanemnya itu kurang lebih Berapa ribu meter mas ini Kurang lebih setengah hektare ya ini ya Ya ini 800 meter persegi mas Oh iya Hasilnya seperti itu ya mas Kalau yang kurang maksimal yang itu ya mas ya Yang kuning kuning Yang kuning kuning itu Tapi daunya itu tumbuh normal Cuma Cuma overdosis obat ini Kalau yang tumbuh normal seperti ini Ini habis dikit Sekitar 1-4 kemarin 1-4 lebih lah Lebih dikit 14 kental maksudnya Iya 14 kental Seluruhan Seluruhan ya Dari ujung sana Sampai sana itu Ini dulu bekas ano mas Bekas Laos itu Bekas Laos ini Iya Lajabrem Lajabrem Iya 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 ini Ini pernah dikentur juga apa? Belum ini mas? Sudah Sudah Bagian yang sana itu ada kenturnya Oh iya 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 Ini Untuk pemasaran sudah ada ini mas? Untuk pemasaran biasanya saya Pasrahkan ke bagian itu Pemasaran sama mas Rojak Oh iya 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 kira-kira nanti kalau mau panen saya uji mas roja oke siap bos nanti saya tunggu infonya nanti untuk harga nanti menyesuaikan dengan harga di pasar ya iya seperti ini ini adalah mas Farid ini petani jahe emret ini ini bertempat tinggalkan di Pati Jawa Tengah di apa itu Lereng Muria di kaki Gunung Muria ini tempatnya ini Mas Farid nah hasilnya seperti ini ini baru dua kali tanam ini ya Mas ya dua kali tanam tapi ini itu yang kuning-kuning itu katanya overdoses obat itu enggak enggak layu atau enggak busuk tapi agak terkena layu enggak tapi cuma agak kerdil soalnya segala sesuatu kalau berlebihan kan jadinya seperti itu ya Mas kalau yang sana itu subur yang dulu pas nyemrot ini obatnya enggak saya patuh cuma anak-anak ini yang yang bekerja ya jadi belum dikasih tahu tentang caranya ukuran dosis-dosisnya langsung di semprot saja semprot ya 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 masih di begini masih di begini ya enggak apa-apa nanti buat pengalaman kedepannya ya Pak ya seperti ini lumayan ini hasilnya ini nah cukup sekian dan terima kasih nanti kalau bos bosku semua yang yang berminat untuk bibit nanti bisa menghubungi di w.a saya nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati